Ya, Mubir, saya kembali lagi di Soccer Time. Tadi kita sempat menyinggung pelatih baru Timnas Indonesia, Sintayong. Sebenarnya apa sih yang paling menonjol dari Sintayong, Bu Gita? Mengalahkan Jerman. Mengalahkan, betul-betulnya ya. Kebetulan aja itu. Bawa Korea ke perempat final ya, sampai di Rio, di Olimpiade 2016. Kemudian bawa Songnam ya, sampai juara Liga Champions Asia ke Piala Dunia Antarklub. Tapi kalau kita bicara persentase kemenangan Sint pada saat menjadi pelatih, tipis-tipis ya. Bersama Songnam hanya 50%, kemudian bersama yang lainnya dia hanya 30%. Nah, faktor kemenangan ini kan yang penting sebenarnya buat melatih sebuah sih. Jadi Sintayong sebenarnya bisa melatih timnas seperti Cina ataupun Jepang, dan akhirnya memilih Indonesia. Pasti ada ambisi tertentu dong, Bu Gita? Ya, tergantung ke proyeknya juga sih ya, saya kira ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tertantang ya. Karena apalagi dia sebut-sebut ataupun sempat diadu dengan Rizmi lah kan. Dan di sini juga kan boleh dibilang Indonesia punya ambisi untuk bisa juara. Yang sudah lama tidak dicapai. Sint juga pasti di sini mungkin juga sudah banyak dapat informasi dari banyak main-main Korea yang berlagak di sini kan. Cuma masalahnya bukan hanya itu, masalahnya apakah dia bisa cepat berletasi dengan ikut sepak bola kita itu problem. Karena kembali lagi filosofi seorang pelatih dengan pelatih yang sebelum ini, apalagi Rizmi lah dibanding dengan Sin pasti jauh sekali. Kalau Korea ini kan lebih mengandalkan speed, power, determinasi ya. Bukan cara bermain filosofi seperti Rizmi lah yang mengalir sepak bola flare gitu ya. Inilah yang saya kira harus bisa dijawab oleh Sin. Yang kedua bagaimana bisa men-sinkronkan jadwal kompetisi dan juga jadwal timnas yang akan dia pimpin. Itu penting. Itu juga problem yang harus dipecahkan. Ya Bu Edwin, good or bad? Sintayong? Harusnya good ya. Kalau pengaruh ke jadwal musim depan, saya sendiri sudah sedikit banyak dapat bocoran. Dan ini harusnya ideal. Jadi dia sudah harus bisa menyusun program. Karena di endingnya nanti kita harus menyesuaikan selesai tepat sebelum Piala FF dimulai. Ini kan target pertamanya dari Sintayong. Dan saya jujur bilang juga bahwa pemain kita kayaknya butuh pemain seperti ini. Yang bisa, tadi UK sempat bilang ada kata determinasi. Jadi daya juang, fighting spirit mungkin diperlukan. Karena memang kita cenderung, saya tidak menuduh ya. Tapi peralihan dari Luis Mia ke Bima Sakti. Harusnya tidak ada perubahan dari sisi main. Tapi kemudian berubah drastis. Apakah memang sosoknya atau apanya, kita tidak pernah tahu juga. Tapi perlu pelatih yang punya disiplin tinggi. Karakter yang bisa menginfluence gaya main dengan keluarnya di outputnya itu daya juang, fighting spirit. Ini pemain kita perlu pelatih yang memang bisa melakukan ini. Ya, gue merupakan lah. Dengan gaji setahun mungkin bisa mencapai 7,5 miliar atau hingga 10 miliar rupiah begitu. Target AFF, juara AFF itu menjadi sebuah hal yang realisis dong ya. Realisis tapi saya pikir ini bagi dia ini berat. Karena ini kan pelatih Korea pertama yang menangani kinosaur Indonesia. Dan dia belum tahu tentang budaya, kaca sepak bola Indonesia bagaimana. Karakter sepak bola kita bagaimana. Kemudian bagaimana pendekatan juga dengan pemain. Ini kan bukan Korea, beda. Ketika dia di Korea, dia mantan pemain nasional Korea yang dia tahu dengan budaya negara dia sendiri. Dan di sini kan tidak ada pemain-pemain seperti Son, King, Yang bermain di Newcastle, Kwon Haechan, yang bermain di South Park, yang bagus-bagus. Dia berada di tim yang sangat baik sekali dengan banyak pemain-pemain Korea yang di luar. Sehingga dia bisa meramu tim dengan bagus. Nah Indonesia beda. Bahkan peringkat dia setenggara aja kita masih di luar lima besar. Bahkan ini yang membuat dia, saya pikir, bekerja keras. Dikasih 3 tahun pun, ini akan sangat sulit bagi dia. Dan berat juara FF, saya kira, satu hal yang tidak mungkin ya. Terjadi begitu cepat. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Atau dia termotivasi dengan keberhasilan Park Hang Sio kali ya. Kalau Park Hang Sio bisa di Vietnam, kenapa saya nggak bisa di Indonesia? Yang jelas misi utamanya adalah memenahi kebugaran timnas Indonesia seperti itu.